Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi yuk kita bongkar-bongkar paket ya bongkar-bongkar paket kita lihatin figur terbaru yang baru saja saya dapatin teman-teman nah di depan ini ada paket besar ya ini dusnya aja besar tapi isinya cuma satu di dalam nih teman-teman ya jadi ada satu figur baru yang masuk ke dalam daftar yang harus saya koleksi disini sudah datang barangnya sudah ada di depan ini kita bongkar-bongkar ya kita buka paketnya kita lihatin figurnya kayak apa cuman saya kasih petunjuk disini isinya adalah WCF teman-teman ya WCF WCF apa itu nanti di dalamnya jadi kalau seperti biasanya saya membeli biasanya HG atau gasapun yang ini isinya WCF ya WCF karena untuk itemnya ini atau karakter ini tidak muncul di seri HG atau gasapun teman-teman hanya ada di WCF jadi dikombinasikan antara HG dengan WCF karena ukurannya hampir serupa ya hampir serupa untuk ukurannya jadi saya memilih untuk membeli WCF yang ini teman-teman kita buka karena berhubung ini besar ya karena ini apa namanya dusnya besar coba saya akan buka dengan seperti ini Oke begini saja ya teman-teman ya jangan terlalu besar nanti untuk ininya mau dimaklumi karena ini dusnya besar banget ya yuk kita buka kita buka apa WCF terjalannya dan ini stoknya baru yang saya beli bukan second jadi masih dalam kondisi cycle teman-teman ya oke ini juga ini kebetulan dekat ya penirimannya dari Surabaya teman-teman ya aduh sampahnya banyak sampahnya banyak ini biar tidak berantakan karena isinya di di dalam ini potongan-potongan kertas kecil teman-teman ya ini mungkin bisa dilihat ya nih pada disini cuman satunya teman-temannya terlalu berantakan saya akan juga pelan-pelan ya oke ini sudah berguburan ya berguburan ini gak ada kerjaan ini yang jualnya isinya padahal cuma satu oke ini saya buka teman-teman ya nah ini karena di dalamnya nih banyak sampah seperti ini biar tidak terlalu berantakan saya langsung ambil aja figurnya oke nah ini teman-teman ya oke biar tidak terlalu berantakan saya turunin ke bawah oke oke ini teman-teman ya untuk itemnya atau barangnya sudah ada di tangan ini saya buka nih ya oke nah nih ini adalah item WCF yang saya beli ya kalau kemarin saya sempat buka ozaru punyanya baby ozaru yang ini teman-teman yang sekarang ini baby-nya ya karena untuk itemnya ini yang saya punya atau yang rilis di HG atau gasapun cuman baby baby Vegeta teman-teman ya jadi baby origininya belum pernah ada dan hanya ada di WCF ini teman-teman ya dari Dragon Ball GT oke nah nih ini yang saya beli sekarang ini ya oke nah ini baby yang saya beli teman-teman ya dari Dragon Ball GT ya volume 3 WCF itemnya sudah mulai langka dan kebetulan saya mendapatkan harga khusus dari penjual di Surabaya teman-teman ya dekat ya ini masih baru ya masih baru masih dalam body cycle yo kita lihat dulu untuk boxnya kayak apa untuk WCF ini ya nih ada beberapa karakter yang bisa dikumpulkan di sini cuma saya enggak terlalu suka yang nah yang ini yang muncul di HG atau gasapun sedangkan yang baby origininya ini belum pernah muncul di HG atau gasapun teman-teman di sini ada ada Gohan ada Vegeta dan ada Goku kecil teman-teman ya oke yang ini Goten katanya kakak Jonah Oke ini di bagian atas ada stiker origininya dari Bandai ya dari Bandai ini adalah stiker origininya teman-teman ini beberapa pilihan karakter yang bisa dikumpulin bagian samping ada tulisan ini ya bagian Jepang untuk oh ini versi Jepangnya teman-teman ya bukan China ya ini bisa dilihat di sini ya biasanya kalau Bandai itu ada dua ya made in China dan yang ini versi Jepang teman-teman ya nah nah nih yang menyefektor atau dibuat di Bandai Street.co Ltd Tokyo Japan teman-teman ya jadi ini murni atau asli dibuat di Jepang bukan desensinya eh dibuat 2020 teman-teman ya atau diproduksi tahun 2020 satu tahun kemarin teman-teman Oke ini untuk bagian belakangnya ada SRI nya sudah saya import dari Indonesia langsung Oke yuk kita buka kita lihatin figurnya yang ada di dalam nanti karena kemarin ada sisa ya ada sisa item HG yang belum saya buka nanti mungkin akan saya gabungkan tersisa dua teman-temannya akan saya gabungkan dengan ini nanti untuk membukanya eh pertama yang ini ini dulu kita buka blasternya Oke ini kita buka blasternya dulu oke sudah kebuka teman-teman yuk kita buka jadi karena ini masih baru masih dalam kondisi plastikan nah nih teman-teman ya dia masih dalam kondisi ada plastik jadi ini adalah baby ya baby ini posturnya emang kecil karena dia memang dijulukin baby karena dia masih bayi belum belum besar ya dan kemampuannya dia adalah me merasuk atau menyerap apa namanya ya memasuki ke sel-sel tubuhnya si calon yang bakal dibuat inang sama dia dan dikendalikan pikirannya sama si baby ini teman-teman yuk kita buka figurnya di sini baby ukurannya kecil ya karena emang kecil di filmnya ini masih baru pastikan semua ya serupa seperti HG ya cuman kalau yang WCF ini ada tatakannya yuk kita buka sambil lalu kita lihatin nanti figurnya seperti apa dari baby ini teman-teman nah nih ini adalah baby ya ini adalah baby oke jadi dalam film Dragon Ball GT baby ini dituarkan secara paksa atau meledak ya waktu pengembangannya dia dan saat dia meledak dia melakukan evolusi ya dengan cara mencari musuh yang bisa dia masukin tubuhnya dan dia bisa kontrol jadi kemampuan dari baby ini atau kekuatannya adalah memasuki tubuh lawan dan mengendalikan dan dijadikan inang sama dia untuk dikontrol menjadi tubuhnya dia sendiri teman-teman yuk ini untuk detailnya sebelum saya buka untuk biasanya ini kita lihatin untuk fish dari si baby ini teman-teman ya nah nih nih fish dari si baby ya untuk detailnya bagus mulus teman-teman ya untuk pengecatan di bagian atas itu warna ada merah sorry agak merah apa ini ya agak merah ini teman-teman ya merah sama emas ya untuk bagian muka seperti ini ya detailnya untuk bagian bawah oke ini mungkin ada bagian yang mungkin ada misspin nih teman-teman ya jadi mungkin walaupun original itu tidak menjamin benar-benar sempurna ini mungkin quality controlnya kurang begitu teliti waktu mengecek itemnya ini teman-teman ya ini di bagian pergelangan tangan ya di bagian pergelangan tangannya ada misspin ya atau ada ada pengecatan yang mungkin beleber ya ada pengecatan yang mungkin melebihi batasnya akhirnya dia sedikit merusak ke warna yang merah nih teman-teman ya ya ini bisa dilihat di sini ya ini jadi kurang begitu sempurna oke untuk bagian yang lain coba kita teliti kita lihat di bagian belakang aman aman semuanya teman-teman ya untuk markingnya ya untuk WCF ada di bagian tubuh figur ini ada tulisannya di sini ya BSD serupa seperti HG ya tulisannya di sini ya detail seperti ini untuk baby ya ini mungkin akan saya taruh data rasa ini berbarengan dengan golongannya Dragon Ball GT nantinya teman-teman biar sempurna ya ini detailnya bagus ya untuk ukurannya ini ya coba kita ukur teman-teman ya untuk WCF itu ukurannya memang standar kecil-kecil serupa seperti HG untuk yang ini kita coba ukur teman-teman ya untuk ukuran dari si baby ini dari ujung kaki sampai ke atas 6 cm teman-teman ya 6 cm bisa dilihat di sini 6 cm untuk ukuran dari si baby ini teman-teman 6 cm nah ini kayaknya bagus banget kalau disandingkan atau cocok kalau disandingkan dengan HG atau gasapun teman-teman ya jadi dia ukurannya kecil cuman kalau WCF itu memang identik dengan bagian kepala yang agak besar ya agak besar bukan terlalu besar ya agak besar jadi mungkin nanti teman-teman kalau membeli ini mau disandingkan dengan HG atau gasapun masih cocok ya karena di HG atau gasapun seri ini golongannya Dragon Ball GT baby ini tidak muncul hanya ada baby Vegeta saja teman-teman kalau dilengkapi dengan ini bakal bagus banget detailnya bagus untuk itemnya ini masih ada beberapa yang dijual di pasaran masih mudah dicari ya cuman teman-teman kalau ingin mencari buruan beli aja sekarang sebelum kehabisan karena kalau sudah kehabisan nanti bakal mahal teman-teman ya nah ini titelnya bagus banget coba semoga saja ini tanpa menggunakan tatakan bisa berdiri dengan sempurna bisa ternyata teman-teman ya coba saya coba ya Oke ini tanpa menggunakan tatakan apakah bisa berdiri sempurna bisa ternyata teman-teman ya jadi baby berdiri tanpa menggunakan tatakan ini sempurna bisa berdiri oke oke yuk coba saya berdirikan tanpa menggunakan tatakan biar tidak terlalu makan tempat ya kayak kemarin saya ozaru baby ozaru saya bisa gunakan tanpa menggunakan tatakan teman-teman ya coba saya berdirikan uh mantap teman-teman ya jadi untuk yang bcf ini baby saya tidak akan menggunakan tatakan nanti waktu saya kumpulkan bersama dengan eh HG gasapun Dragon Ball GT bisa akan biarkan seperti ini ini sudah cocok teman-teman ya jadi bagus banget jadi mungkin yang disini mungkin tidak akan saya keluarkan ya jadi biar tetap ada di ini apa namanya tetap ada di boxnya jadi biar otentik tetap belum saya buka teman-teman ya Oke ini akan saya kembalikan ke boxnya tidak perlu saya buka tidak akan saya pakai nanti oke untuk figur dari baby sangat bagus sekali ya sangat bagus sekali teman-teman ya seperti ini rekomen banget ya rekomen banget buat teman-teman yang pingin memiliki item ini sangat rekomen banget turuan dibeli sebelum kehabisan dan beranjak mahal itemnya teman-teman oke satu figur sudah saya buka teman-teman disini ya baby oke baby sudah saya buka disini berikutnya akan saya lanjutkan dengan lanjutan figur kemarin tersisa ya yang belum saya buka disini ada saya buka nih ya ada pola disini teman-teman kita buka oke buka ini ada pester disini ada ya oke ini sudah terbuka teman-teman ya di sini ada HG yang baru saja lengkapin teman-teman ya ini seri dari HG desktop figure collection teman-teman ya ya seri kedua berarti ini ada seri pertamanya teman-teman ya nah ini kebetulan saya sudah memiliki yang ini ya sudah memiliki Goku Super Goku God Kamehameha dan ini dalam perjalanan sudah dibeli Vegeta yang meninggal sudah dibeli dan ini dan tersisa ini sebenarnya teman-teman cuman ini aku agak-agak gimana gitu kalau saya beli yang ini ya ya gotek kos ini teman-teman ya ya ini belakangan aja ya Nah yang sekarang ini yang akan saya buka tuh adalah ini ya ini baru seri kedua desktop figure collection jadi HG gasapun atau HG ya HG gasapun seri desktop ini teman-temannya sebagai aksesoris berus nah di dalamnya ini ada si berus jadi dengan ini saya punya saya punya tiga berus teman-temannya yuk kita buka si berus ini langsung buka dua-duanya dan bisa kelihatan nanti game ini berus berus yang ini bagian tubuh atas dibuka di bagian yang ini juga juga langsung digabungkan dan melihat lebih dekat figur berus versi eh desktop ya versi desktop HG oke oke langsung saya pasang nah disini saya kalau saya nilai disini untuk untuk figur HG nya si berus ini 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 paling bagus temen-temen ya yang sebelumnya ada cuman kalau yang ini lebih bagus ini ini mungkin ada beberapa jadi sebenarnya kalau punyanya desktop ini kayak kemarin saya beli apa namanya si vegeta ini kurang begitu bagus tapi yang yang berusnya bagus temen-temen ya nah dengan gaya seperti ini untuk bahannya ini bahannya bagus ya detailnya mulus banget temen-temen ya dengan gaya seperti ini ini bagus banget ini temen-temen oke ini detail detail dari si berus teman-teman ya detail dari si berus sangat bagus sekali ya karena untuk yang sebelumnya saya pernah beli yang vegeta temen-temen ya vegeta yang sudah meninggal itu untuk dari segi bahan jelek banget sempet kecewa dan sempet ragu untuk membeli itemnya itu lagi atau seri desktop ya cuman yang ini ini termasuk bagus teman-teman ini mulus bahannya bagus ya bahannya bagus ini saya dapatkan dulu bahannya ini bahannya bagus ya terus cetakannya ini mulus ya cetakannya mulus detailnya juga bagus dari si berus ini teman-teman coba nih lihat ini lebih dekat ya si berus ya nah ini teman-teman ya ini pose berus lagi nyantai ya atau gabut alias mager teman-teman detail di bagian kepala seperti ini sangat mulus sekali berbeda dengan berus yang hagi versus ya berbeda banget jauh dari segi bahan ini paling mulus paling bagus ini mungkin berus ya detail di sini ya oke mungkin ada beberapa ada beberapa bagian mungkin yang kurang begitu eh apa ini ya ini bekas lem atau apanya ini agak akan agak mengkilap di sistem ternyata ini bekas lem dari pabrikannya mungkin ini ya oke nah nih coba teman-teman lihat disini ya detailnya si berus seperti ini oke nah di bagian belakang seperti ini teman-teman ya si berus bagian belakang detailnya bagus banget ya ada detailnya ini mulus detailnya mulus disini dengan pose seperti ini sepatu di bagian bawah oke nah nih jangan lupa untuk yang versi desktop ini untuk HG untuk markingnya ada disini teman-teman ya dan kebanyakan untuk yang desktop itu dia tidak memiliki atau tidak disertai dengan bisnya tapi ada beberapa yang disertai teman-teman ya tapi kebanyakan tidak disertai bis atau ratakan teman-teman ini detailnya bagus banget ya rekomen buat teman-teman yang ingin melengkapi HG ya biar tambah lengkap seri-seri haginya ini detailnya bagus banget ya detailnya Coba kita ukur teman-temannya untuk panjangnya ini seberapa ini untuk dari si berus ini ya mungkin saya ukur dari tangannya sini sampai ujung kaki ini sekitar 7 cm teman-teman ya 7 cm kita lihat di sini ya ini 7 cm teman-temannya nah ini detailnya ini cuma kalau kita disini seperti ini teman-teman lagi nyantai berusnya ya lagi santai-santai oke ini detailnya sangat bagus sekali rekomen buat teman-teman mungkin yang ingin melengkapi koleksinya buruan dibeli buruan dicari karena itemnya ini sudah mulai langkah ya lagi-lagi mulai langkah ya ini itemnya kalau nggak salah di pasaran ada selain yang menjual masih satu tersisa satu kalau nggak salah ya ya dan harganya sudah mulai naik ya harganya sudah mulai naik teman-teman oke dua figur sudah dibuka si baby dan si berus selanjutnya akan saya buka ya figur terakhir ya figur terakhir akan saya buka kepompongnya sisel ini sebenarnya mungkin enggak saya buka belakangan tapi berhubung ini sudah terbuka seperti ini teman-teman ini kepompongnya sisel ya kepompongnya sisel oke nanti ini akan saya gabungkan dengan sel satunya yang terbaru oke ini kepompong dari sisel dan ini kepompong ini dari WCF teman-teman ya oke ini kepompong dari si oke ini adalah kepompong dari sisel teman-teman ya ini produk WCF teman-teman ya produk WCF ini dan kebetulan saya membeli cuma kepompongnya saja karena untuk untuk yang WCF dari selnya tidak terlalu proporsional kalau dicandingkan dengan HG ini teman-teman nah ini mungkin teman-teman kalau pernah nonton film Dragon Ball ya Dragon Ball set ya kepompongnya si sel waktu dia turun dari pesawat mesin waktunya dari si trunk dia keluar dalam bentuk kepompong dan melepaskan dari kepompong dari ini teman-temannya nah ini bentukannya seperti ini sangat bagus sekali ya jadi kemarin ada selain yang menjual itu hanya ininya saja ya langsung saya beli teman-teman untuk melengkapi koleksi dari sel ya untuk melengkapi dari figur sel yang saya punya teman-teman eh karena untuk HG ini belum memproduksi yang ini ya belum ada selnya belum ada kepompongnya ini dari sel dan ini nah ini bagus banget ya coba kita lihatin detail sel dari depannya detail dari bagian mukanya seperti ini ya mata merah ya jadi ini sel pertama teman-temannya jadi bentukan sel yang pertama ini oke di sini ada tandukannya di sini ya khasnya sel ya di sini ada sayap ya di sini ada belahan tubuhnya dimana saya nanti keluar dari sini teman-teman dan kaki-kaki bagian depan dan bagian depan samping kan kiri seperti ini bagian belakangnya seperti ini teman-teman ya detailnya bagus banget ya ya seperti biasa recommend buat teman-teman yang mungkin ingin melengkapi item selnya dilengkapi dengan kepompongnya ini atau kukun apa ya kakun ya kukun dari sel ini sangat bagus sekali lebih lebih otentik teman-teman ya lebih otentik bagus banget ukurannya untuk ukurannya ini karena masuk ke WCF dia ukurannya kecil ya ukurannya ini kalau di belakang ini sekitar 5 cm panjangnya teman-teman ya 5 cm untuk panjangnya untuk tingginya atau lebarnya kalau lebarnya ini sekitar 4 cm dengan sayapnya ini teman-teman ya 4 cm untuk tingginya sekitar 3 ya 3 cm teman-teman bagus banget ya oke tiga figur ya tiga figur sudah saya buka di sini teman-teman ya ada baby ada berus dan ada kepompongnya sel ya tiga figur sudah saya buka teman-teman ya begitu saja dokumentasinya semoga dokumentasinya ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman ya informasi hiburan dan juga sedikit inspirasi buat teman-teman ya terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati